Assalamualaikum sahabat dias, mari kita saksikan hadis Arba'in Nawawi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita sambung kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-22 Apakah kita akan masuk ke jannahnya? Sesungguhnya hakikat kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharap ridha Allah SWT serta beribadah kepada Allah SWT Helah nafas kita, gerak tubuh kita, tutur kata kita tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah SWT Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan nerakanya sebagai imbalan serta balasan atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini Dalam hadis Arba'in yang ke-22 disebutkan An-Abi Abdillah Jabir bin Abdillahil-Amsari radiyallahu anhuma An-Narajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala Aro'ayta idha sallaitul maktubat Wasumtul ramadhan Wa ahlaltul halal Wa harramtul haram Wa lam azit ala dhalika shay'an Aadakhulul jannata Faqala Terdapat beberapa penjelasan serta faedah yang terkandung dalam hadis ini Di antaranya yang pertama ialah Kewajiban kita sebagai umat muslim Umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk menuntut ilmu Untuk mengejar para ulama Agar apa? Agar kita selalu memperbaiki ibadah kita Agar kita selalu mengkaji kajian tentang agama Demi mendekatkan diri kita kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Jangan biarkan diri kita berada dalam kebodohan Karena sesungguhnya Jika kita sadar Bahwa yang menolong diri kita di akhirat nanti Ialah diri kita sendiri Bukan orang lain Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah meninggalkan kepada kita Sebagai umat muslim Sebuah pedoman serta kunci Yang dapat menggiring kita kepada jannahnya Apa itu kunci yang telah ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita? Yang pertama ialah Al-Quran Yang kedua ialah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu bagaimana Jika kita yang hidup pada masa Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudah tidak berada di sekeliling kita Tentu kita masih memiliki Para ulama yang menjadi Warosatul Ambiya Yang akan meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selalu kita dekati ia Selalu kita cari para ulama Selalu kita belajar Kita duduk di majelis-majelis ilmu Untuk selalu kita memperbaiki sholat kita Kita memperbaiki puasa kita Kita memperbaiki segala amalan Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangan Yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah tahu kuncinya Kita sudah tahu pedoman Tinggal kembali kepada diri kita sendiri Maukah kita bergerak Maukah hati kita terbuka Untuk tidak malu Untuk tidak bosan Untuk tidak puas Untuk selalu belajar agama Mendekati para ulama Sebagai bentuk pendekatan kita Kepada sang pencipta kita Kemudian Bukankah kita sudah tahu Kita sudah sering dengar Tentang kewajiban sholat Tentang kewajiban puasa Keistimewaan sholat Keistimewaan puasa Setelah sering kita dengar Di dalam Al-Quran Diceramah ustad-ustad yang ada di Youtube Televisi Ataupun siaran lainnya Yang menjelaskan tentang semua ini Salah satunya pada surah An-Nisa Ayat 103 Salah satunya yaitu pada surah An-Nisa Ayat 103 Sungguh Salat itu adalah Kewajiban Yang ditentukan waktunya Bagi orang-orang Beriman Kemudian Wajib juga bagi kita Untuk dapat membedakan Mana yang halal Mana yang haram Jangan sampai kita Mencapur aduk Antara keduanya Sesungguhnya Di antara keduanya Jika kita tidak membedakan Jika kita tidak dapat Membedakan antara keduanya Kita dapat tersesat Kita dapat berdosa Lalu Bagaimana kita Mengetahui Mana yang dihalalkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Serta mana yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi Kepada dua pedoman tadi Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kita cari Kita temui Ustadz-ustad kita Kita cari para ulama Kita duduk Kita menimba ilmu Dengan beliau Agar kita tidak keliru Untuk membedakan Antara yang halal Dan yang haram Kemudian Fa'idah yang terdapat Di dalam hadis ini Di antaranya Iyalah Berbuat soleh Beramal soleh Menjadi sebab Masuknya Seseorang Kedalam Jannahnya Masya Allah Begitu banyak Amalan Begitu banyak Perintah Serta kebaikan Yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga Dengan larangan Yang Allah Larang kepada kita Untuk tidak Melakukannya Jangan takut Kita kehabisan Waktu kita Harta kita Tenaga kita Ketika kita Sedang beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Jika kita habiskan Semua itu Demi beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu Kebaikan itu Akan kembali Kepada diri kita Dan akan Menyelamatkan kita Dari siksa Api neraka Masya Allah Sungguh Beruntungnya Kita sebagai Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah Dititipkan Yang telah Dipesankan Dua pedoman Kehidupan Agar kita Selamat dari Api neraka Hingga kita Sampai ke Janahnya Tinggal bagaimana Kembali kepada Diri kita Maukah kita Gerakkan hati kita Maukah kita Gerakkan Tenaga kita Waktu kita Untuk Menggapai Hal tersebut Kemudian Di dalam hadis ini Dijelaskan Dijelaskan Bahwa Kunci Untuk sampai Ke jannahnya Ialah Dengan kalimat Ashhadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Sungguh Sangat beruntung Kita sebagai Umat muslim Kita telah Diberikan Kunci Jika kita Melafaskan Kalimat ini Itu kita Sudah Dijamin Untuk Masuk Kedalam Jannahnya Kemudian Di dalam hadis ini Juga dijelaskan Jika kita Sholat Lima Waktu Berpuasa Di bulan Ramadan Menghalalkan Yang halal Mengharamkan Yang haram Tanpa Tambahan Amalan Sedikitpun Di antaranya Tadi Kita sudah Dijamin Masuk Surga Lalu Bagaimana Jika kita Melaksanakan Seluruh Rangkaian Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Serta Menjauhi Seluruh Larangan Yang Allah Larang Kepada Kita Sungguh Tidak Bisa Kita Bayangkan Betapa Allah Akan Membalas Semua Itu Kepada Diri Kita Jadi Apakah Kita Akan Masuk Ke Jannah Semua Itu Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Mari Sama-sama Kita Berkaca Mari Sama-sama Kita Bercermin Kepada Diri Kita Sudahkah Kita Lakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Sudahkah Kita Jauhi Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Kita Sudah Mengerti Hakikat Kehidupan Kita Di Dunia Yaini Mengharap Ridha Allah Maka Kita Akan Selamat Dari Siksaan Api Neraka Baiklah Hadirin Yang Dirahmati Allah Sekian Penjelasan Tentang Hadis Arba'in An-Nawawi Yang Ke 22 Kepada Allah Saya Mohon Ampun Kepada Hadirin Semua Saya Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Hadis Arba'in Pada hari ini Nantikan Hadis Arba'in Nawawi Selanjutnya Terima